Intro Hai semua, di video ini saya akan membahas bagaimana cara membuat Riffletex di aplikasi KineMaster Jadi Riffletex itu adalah teks yang muncul ketika ada Subject atau Foreground yang melintas di atasnya Oke langsung aja kita buka aplikasi KineMasternya Oke kita sudah masuk aplikasi KineMaster Lalu kita buka Project Baru dan kita pilih Aspek Ratio 16 banding 9 Lalu kita cari file yang akan kita edit Kita cari file backgroundnya dulu Sini saya sudah download di pixel.com, kalian juga bisa bikin footage sendiri Oke kita geser ke sini Lalu tugas yang pertama adalah menggambar atau memberikan layer atau masking untuk pohon dan gambar manusia ini Caranya pergi ke lapisan Lalu klik handwriting Dan pilih warna hijau Oke Kita gambar seperti ini Gambar pohon Nah selanjutnya gambar manusianya Tutupin maksudnya ya Oke sudah cukup seperti ini Lalu klik ok Kita coba play Ah sudah cukup Selanjutnya kita bikin teks Caranya pergi ke lapisan dan pilih teks Lalu tulis teksnya sesuai dengan idemu Di sini saya ketik waterfall Lalu tambahkan spasi untuk menambah kesan cinematic Oke Kita scale up Dan kita hilangkan bayangannya Lalu kita bisa ubah fontnya Di sini saya pilih roboto black Lalu klik ok Dan tugas selanjutnya kita pindahkan Tulisan ini di bawah layer hijau Caranya klik di sini Lalu mundurkan Nah Tugas selanjutnya Kita membuat animasi Tulisan waterfall ini Bergerak Running seperti ini ya Jadi tulisannya muncul dari kanan ke kiri Seperti ini nanti Oke ya Nah di sini Terlihat ada indikator warna merah ya Indikator garis warna merah Ini adalah indikator sebagai acuan Bahwa objeknya itu berada di pas tengah-tengah Jadi usahakan nanti pas peletakan pertama dan terakhir Itu harus ada garis merahnya ini Oke Kita taruh di sini Lalu klik kunci Dan kita Geser ke sini Oke Lalu kita geser Tulisannya Kita geser tulisannya Ke kiri ya Ingat harus ada garis merah ya Saat dilepas nanti harus ada garis merah Supaya nanti gak melenceng Gambarnya gak mencong gitu ya Oke Kita klik Play Nah nanti gambarnya seperti ini guys Nah sudah selesai Sekarang kita hapus videonya File videonya aja ya Jangan semuanya kita hapus Nah ini jangan khawatir Untuk layer masih tersembunyi Tidak hilang Selanjutnya masuk ke media Dan cari latar belakang Lalu Klik Warna hitam Senduk sementara Dan klik Kita rubah warnanya Menjadi hijau Oke Ah seperti ini Kita coba play Oke seperti ini nanti Jadinya Ah jadinya seperti ini nanti Lalu kita export Klik ini Dan klik share Dan export Lewati saja Tunggu sampai selesai Oke Jika sudah Kita bikin project baru Pilih 16 banding 9 lagi Dan klik media Kita coba play seperti ini Ini masih kosong Ada apa-apa Nah selanjutnya kita pergi ke lapisan Lalu klik media Dan cari file yang sudah kita export tadi Lalu pergi ke split layer Lalu pergi ke split layer Dan pilih fullscreen Oke selanjutnya pergi ke Kunci chroma guys Lalu aktifkan Boom Dan disini Kita bisa setting sampai mendapat settingan yang pas Disini terlihat masih ada warna-warna hijau di pinggir-pinggir textnya Kita bisa setting di kurva ini Supaya hasilnya sempurna Oke kita coba klik Oke perfect sekali ya Sangat gampang sekali Silahkan kalian bisa langsung export videonya Atau bisa dikembangkan lagi ya Oke Ini dia hasilnya Oke sekian saja tutorialnya Semoga bermanfaat Jangan lupa like share and subscribe Dan tekan tombol lonceng di bawah ini Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Oke Salam Segala bisa Jangan lupa like share and subscribe